hai hai oke langsung saja kita buka USB permimpulnya kita input image disini disini saya menggunakan eh sebentar kita cari-cari dulu untuk image nya disini saya menggunakan firmware dari coffee kita masukkan primernya kita tunggu sebentar di sini agak lama ya tergantung dari spesifikasi dan besarnya file dari image yang kita load hai 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 oke kita buang iris potloadernya karena kita hanya langsung flash lanjutnya kita tancapkan USB nya dari komputer ke USB 2dstp Oke langsung terdeteksi nah disini ada error remcode sama inisial inisialis DDR jadi nggak bisa di flash ya teman-teman ada error Hai untuk coba lagi kita coba ganti primer yang lain Oke kita buka lagi bt kita load import image tadi pakai yang copy ya kita pakai pure hadas kita coba kita tunggu dulu ya jadi disini kita hanya akan melakukan flash jadi yang kita hapus adalah flashnya kita start kita masukkan USB lagi ke STB nya nah kita ini disini muncul lagi error yang sama romcode Hai jadi tidak bisa di flash ya teman-teman kebiasaan kalau saya mengalami error ini yang bermasalah adalah di bootloadernya kita coba lagi di sini kan STB tetap terdeteksi di UBT ya teman-teman ya Nah kita coba colokkan lagi USB nya ke STB nah disini tetap connect up sukses ya teman-teman kita coba flash menggunakan pulpstone pulpstone versi 2 nah ya pulpstone versi 2 biasanya kalau di pulpstone versi 2 juga ketika ada error di bootloader di bootloader itu romcode error juga tetap nggak bisa di flash walaupun menggunakan pulpstone kita coba nah disini terdeteksi kita enable selenuk aja tidak sukses ya Oke kita tunggu hasilnya oke tetap enggak bisa ya padahal di ubt masih connect oke sudah keluar kita coba lagi kita langsung flash saja kita pilih flash stb kita tunggu apakah bisa kita paksa masukkan printer pulpstone ke dalam STB ini ketika ada error romcode flash stb kita tunggu harap bersabar tulisannya seperti itu situ teman-teman nah disitu enable enable selenuk permissive nggak bisa ya nggak bisa jadi walaupun kita paksa masukkan firmware lain ke dalam STB ini tetap yang harus saya nggak bisa karena memang ada error di bootloader nya jadi kita harus benerin dulu tuh bootloader yang sudah korup atau gimana yang nggak bisa terloading jadi kita harus ganti bootloader nya kita ganti pakai bootloader nya tetap sama bootloader b860h oke kita tunggu ini dulu untuk ganti bootloader jadi teman-teman harus menyiapkan micro SD ya teman-teman kita harus ganti pakai micro SD dulu nah disini kita tidak bisa paksa masukkan pulpstone ke dalam STB ini karena error romcode tadi oke kita sekarang bikin bootloader nya kita masukkan flash disk nya flash disk kita pakai micro SD ya kita pakai bot card maker ya teman-teman kita pakai bot card maker dari pulpstone oke jangan lupa subscribe dan komen saya belum ternyata saya belum memasukkan micro SD ke komputer ini namanya kita tunggu dulu ternyata saya memasukkan micro SD yang rusak usahakan dalam menggunakan ada untuk membuat bot card maker ini untuk membuat bootloader ini kita menggunakan micro SD kelas 10 ya teman-teman biar transfer rate nya lebih cepat oke kita buka lagi oke sudah terdeteksi micro SD nya nah sudah terdeteksi kita checklist kita buka bootloader kita pilih bootloader setelah kita pilih kita make nah disini kita pilih disini kita disuruh format micro SD jadi micro SD nya usahakan dalam keadaan kosong atau memang sudah tidak ada data yang penting karena micro SD ini akan kita format Oke setelah jadi kita pindahkan value word bootloader dan ubotnya ke micro SD tadi setelah kita pindahkan Oke kita kita cabut dan kita masukkan micro SD ini ke dalam STB tadi stb kitanya akan kita download setelah kita masukkan micro SD nya kita buka UBT lagi kita coba pakai pura hasis dulu ya teman-teman apakah masih ada error kita tunggu sampai terloading semua jadi kita flash dulu pakai viradis SDB ini kita flash dulu pakai viradis Oke kita RS puternya kita uncek kita start kita masukkan USB nya ke USB 2 dari STB oke nah disini langsung formatting nah disini eh berjalan yang teman-teman kita udah 7% kita tunggu Hai eh eh video kita percepat karena dalam format ini memakan waktu yang lumayan lama sekitar 10-15 menit jadi videonya saya percepat saja Hai ini kita percepat sampai flash flashnya berhasil flash dengan firmware dari fjur atas sebenarnya ketika kita sudah flash menggunakan fjur atas STB sudah bisa hidup sudah bisa digunakan tapi memang masih terbatas belum seperti STB yang kita inginkan atau seandainya kita akan coba menggunakan fjur atas nanti setelah kita flash dengan fjur atas kita akan coba langsung ganti firmwarenya menggunakan fjur sebenarnya disini saat kami juga masih punya banyak firmware yang harus dicoba dari teman-teman kreator firmware saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah membuatkan begitu banyak firmware yang berkebaran di internet sehingga kita bisa menggunakannya tidak bingung apalagi sekarang sekarang upstone sudah tutup ya sudah kita tidak bisa registrasi lagi jadi firmware terbaru dari alpstone tidak bisa kita gunakan secara maksimal tapi tenang saja masih banyak opsi firmware ada ya kita tinggal mau atau tidak mencari di internet aja seperti itu karena di internet gudangnya banyak firmware gudangnya firmware ada di di internet kita tinggal pilih apa yang kita inginkan sesuai yang kita mau kemudian kita flashkan ke STB kita Hai ke tunggu sebentar lagi 98 persen hai 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 Oke jangan lupa buat teman-teman yang belum silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya teman-teman oke di sini eh kita flash sudah berhasil sekarang kita tinggal stop dan cabut USB dari STB kita oke sekarang kita akan langsung flash menggunakan popston versi 2 sebenarnya ada kita ke sini juga ada popston versi 3 tapi kita pakai popston versi 2 aja kita langsung hubungkan kita tanpa jumper ya kita langsung menghubungkan ke USB 2 kita pakai Oke apakah seperti tadi Oke kita cek ya di sini eh SDB setah terdeteksi ya teman-teman kita kita coba nah di sini untuk enabled sell-sever selinuk sudah sukses kemudian kita langsung flash saja kita mulai flashing nya kita tunggu harap bersabar karena memang memakan waktu yang cukup lama oke belum mulai transfer freeware nya kita tunggu oke nah disini oke teman teman sudah mulai transfer ya jadi flash ini sudah mulai berjalan kiranya cukup sekian ya jadi tadi ada error ROM code atau inisial DDR dalam STB ketika kita akan flash STB kita menggunakan freeman lain itu biasanya biasanya itu yang terjadi kendala atau yang korup itu adalah bootloader nya disini kita mensiasati bootloader kita bootloader dari B860H kita taruh di microSD dulu dan kita masukkan microSD itu ke dalam STB jadi STB itu akan booting menggunakan bootloader yang ada di microSD dulu tapi nanti seandainya ini sudah kita flash dan kita cabut microSD nya STB itu akan mati tidak mau hidup jadi ketika kita mau menghidupkan harus menggunakan STB yang ada bootloader dari B860H dan di video selanjutnya selanjutnya kita akan membuatkan tutor bagaimana memindahkan bootloader dari microSD ke dalam STB sehingga STB itu bisa berjalan mandiri tanpa microSD kiranya video tutor ini sudah cukup sekian saya mau nyamakan banyak terima kasih dan bagi teman-teman yang menginginkan video yang lain silahkan tulis di kolom komentar Diri kanan telah menungkapi Diri kanan yang kitailda dan Newport dan交ify dan którego saya untuk saya dan Diri teman-teman kejutan seder selamat menikmati